Sialam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semuanya. Rendungan hari ini berjudul, Tiga Kekuatan dari Firman Tuhan. Tertulis dalam Yeremia 15 ayat 16, Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Setiap orang pernah mengalami badai dalam hidupnya. Badai kehidupan itu bisa bermacam-macam bentuk dan penyebabnya. Ada tiga penyebab dari terjadinya badai dalam hidup kita, yaitu Pertama, keputusan dan pilihan kita yang salah. Kedua, serangan kuasa iblis dalam hidup kita. Ketiga, ujian yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita mencapai maksud dan rencananya. Apapun penyebab badai itu, kita masih dapat menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat berada di tengah badai kehidupan, kita berusaha mencari nasihat dan pertolongan. Hati yang gelisah, ingin kita tentramkan dengan berupaya meminta nasihat dan hikmat dari orang-orang pintar, orang-orang tua, dan yang berpengalaman. Tapi sesungguhnya, kita tidak akan mengalami kedamaian bila hanya bergantung pada hikmat manusia. Dalam firman Tuhanlah kita akan menerima kesukaan yang sejati. Nabi Yeremia mengalami kesesakan dan pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Dalam masa pelayanannya, tidak ada orang yang mau mendengarkan nubuatan dan firman Tuhan yang ia sampaikan. Justru, banyak orang yang memusuhi Yeremia. Badai dalam kehidupan Yeremia silih berganti, dan semua itu menekan batinnya. Yeremia hidup dan melayani Tuhan dalam waktu yang panjang. Ia mengalami masa pemerintahan enam orang Raja Yehuda yang silih berganti. Kerajaan Yehuda adalah sebutan untuk Kerajaan Israel di bagian selatan. Karena pada waktu itu, Kerajaan Israel terpecah menjadi dua, setelah berakhirnya pemerintahan Raja Salomo. Yeremia melihat dan mengalami sendiri tiga kali penyerbuan bangsa Babel atas Jerusalem. Dan sebagai bagian dari bangsanya, ia merasakan penderitaan dan kesedihan yang mendalam atas apa yang menimpa dirinya dan juga bangsanya. Akan tetapi dalam ayat ini, Nabi Yeremia berkata bahwa firman Tuhan itu menjadi kegirangan baginya dan menjadi kesukaan hatinya. Di tengah badai hidupnya, Yeremia menemukan sukacita dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang berada dalam badai hidup, ketahuilah bahwa hanya di dalam firman Tuhan kita akan menemukan sukacita dan pertolongan. Ada tiga hal yang dikerjakan firman Tuhan saat kita di tengah badai. Pertama, menghibur kita sehingga kita memiliki selalu sukacita yang dari Tuhan dalam situasi apapun. Kedua, mengingatkan kita bahwa Tuhan maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Sehingga kita tidak perlu kuatir dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, firman Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Marilah saudara yang terkasih, bacalah Alkitab dan renungkanlah firmannya. Firman Tuhan akan bekerja dan berkuasa atas kita, asalkan kita mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan akan menolong setiap saudara yang sedang menghadapi badai kehidupan, untuk melaluinya dengan kekuatan firmannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah renungan dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Terima kasih.